Dipersembahkan oleh Permatabeng Didukung oleh Baik saat ini sudah ada Janssen bersama kedua orang tua Pak Anton dan Ibu Ermi Terima kasih sudah hadir di acara Kikendi Nah kalau boleh tahu mungkin Pak Anton Janssen ini memang penyandang otis ya? Benar Pak Otisnya ini otis apa? ADHD Ya otis ADHD Ciri-ciri yang paling kelihatan dari Janssen apa sebagai penyandang otis? Aktif gitu Pak ya Dia itu aktif ya tidak bisa diam Pokoknya begitu bangun sampai tidur gitu baru bisa diam Baik sebelum saya lanjutkan ada baiknya kita ikuti dulu kisah tentang Janssen berikut ini Memiliki seorang anak autistik Tak ubahnya seperti menghadapi karang besar yang menyimpan mutiara indah di dalamnya Cangkang keras dan tertutup rapat itu harus dibukanya dengan hati diikuti usaha yang cukup besar Seperti halnya dengan remaja kelahiran 19 Mei 1994 ini Janssen Harjoko atau yang akrab di sapa Sensen Sensen kecil ini dilahirkan secara normal dan tak ubahnya dengan anak-anak seusianya Namun memasuki usia di tahun ketiga Orang tua Sensen harus rela menerima kenyataan lain Setelah adanya vonis dokter yang menyatakan Sensen kecil akan hidup sebagai anak dengan berkebutuhan khusus atau autisme Pada masa itu Sensen pun terus menerima terpaan secara moral dalam interaksi sosialnya Meski tak mudah untuk Sensen melewati interaksi soal dalam lingkup secara umum Lihat saja aksinya Meski memiliki keterbatasan secara mental Namun untuk urusan pekerjaan rumah tangga Sensen lah ahlinya Kemandiriannya yang ia terima secara terus menerus Mampu ia tunjukkan dalam mengerjakan banyak pekerjaan rumah Seperti memasak Bahkan di waktu senggang Sensen tak jarang membantu kedua orang tuanya Dengan menjadikan dirinya sebagai kasir di warung kulinernya tersebut Sembilan belas tahun sudah berlalu Janssen kecil pun tumbuh menjadi remaja periang dan berobsesi Berpikir adanya perbedaan Remaja yang bercita-cita sebagai desainer informatika ini Terus melanjutkan kemandiriannya Dan terdaftar sebagai mahasiswa teknik informatika Di sebuah universitas swasta binanusantara tanggerang Saya mau tanya dulu ke Papa Mama Mengapa waktu kelas 2 SMP Katanya Janssen dikeluarkan dari sekolah Ya itu karena sekolah itu Dari SD sekolah di sana Terus SMP kita takut gak diterima Tapi kata yayasannya diterima gitu ya Pokoknya dia udah tahu masalahnya Kemudian ternyata Waktu dia naik kelas 2 Ganti yayasan Dulu gak apa-apa Begitu ganti ke pengurusan Ganti yayasan Semua itu dilarang Terus Kepala sekolahnya yang manggil kita Terus apa kata kepala sekolahnya Terus katanya panggil pertama Kemudian panggil lagi Terus kita bilang Maksud Bapak sebenarnya apa Ini Janssen mau dikeluarin apa-apa Iya karena kalau begitu gak usah ngomong panjang Soalnya ya dia ngomong berputar-putar pun Akhirnya kan tujuannya itu Untuk memberhentikan Janssen untuk pencitraan Jadi akhirnya keluar Janssen Keluar Kesulitan terbesar Soalnya kelas 2 udah mau masuk semester 2 ya Jadi di tengah jalan ini Di stop disuruh keluar ya Bener-bener Tanpa kita udah minta Kita minta tolong maksudnya Biar dia lewati dulu sampai naik kelas 3 Gak mau guri Harus segera keluar Mudah-mudahan sekolah ini Nonton acara ini Dan bisa belajar dari kasus-kasus yang tadi Dimana sekolah membuka diri Menerima dan berbesar hati ya Lalu bagaimana sampai kemudian Janssen bisa kuliah Sekolah berikutnya bagaimana Lalu siapa akhirnya yang mau menerima Nah akhirnya saya berjuang sampai Sekolah yang ke-21 20 sekolah saya kunjungin Tolak semua Tolak 21 baru Yang ke-21 Siapa sekolah yang baik ini Itu sekolah SMP Voktek Tangerang Tangerang Baik Ya Singkat kata akhirnya bisa melanjutkan Terus SMK SMK jurusan apa Jurusan apa Multimedia Oh iya Multimedia Janssen tidak mengalami kesulitan Belajar di SMK Multimedia Tidak Semuanya gampang Tidak masalah kok Sekarang gampang Sekarang semuanya serba gampang Ya udah Gak ada begitu aja ya Tadi kalau lihat Janssen ini Nanti kita masuk ke sekolah Tapi Janssen diberi kepercayaan Untuk jadi kasir ya Ini kasir restoran Punya restoran Ibu dan Bapak Nah waktu dia jadi kasir ini Apakah bisa menjalankan fungsi kasir itu Kalau kasir bisa dia Ngitung duit kembalian Gak salah Termasuk masukin kode-kodenya Di registernya bisa dia Udah bisa ya Karena ini bicara angka-angka Iya Itu dalam kehidupan sehari-hari Masih ada lah ya Seperti itu Tapi kalau dalam pelajaran sih Gak ada masalah ya Sejauh ini Akademik tidak ada masalah Tapi disini kebetulan ada Dr. Melly ya Seorang spesialis Penyakit kejiwaan Nah Dr. Melly bisa jelaskan sedikit Secara sederhana Bagi kami semua Dan penonton di rumah Autism atau autisme Ini apa sebenarnya Autisme itu adalah Suatu gangguan perkembangan Yang gejalannya sudah tampak Pada anak-anak Sebelum dia mencapai umur 3 tahun Seperti anak-anak tadi kan Ketahuannya 2,5 tahun 3 tahun Gitu Apa faktor yang menyebabkan Autisme Teori sekarang adalah Perpaduan antara faktor genetik Dan lingkungan Jadi anak-anak ini Jadi anak-anak ini Secara Dilahirkan Dengan Suatu kelemahan genetik Dikatakan itu Predisposisi genetik Yang diturunkan dari ayah dan ibunya Kemudian setelah lahir Mendapatkan Banyak sekali dampak negatif Dari lingkungan Misalkan Udara kita Sudah begitu polusi Banyak timbal Banyak merkuri Banyak kadmium Dan anak-anak ini Tidak punya kemampuan Membuang racun dari tubuhnya Misalnya Makanan anak-anak sekarang Banyak sekali Mengandung pengawet Perasa Pewarna Itu racun otak semuanya Oh itu pengaruhnya semua itu ya Iya Laut kita sudah Sangat terpolusi Dengan limbah industri Jadi merkuri Di ikan-ikan laut Itu tinggi sekali Dan merkuri Adalah racun otak Nomor satu Kalau anak ini Secara genetik Ada kelemahan Mereka tidak Mempunyai kemampuan Membuang itu semua Dari tubuhnya Mungkin timbul Gejala autisme Jadi Mengganggu kerja otaknya Itu Jadi dua hal itu Saling mempengaruhi ya Genetik Sama lingkungan tadi Ada pertanyaan Orang awam Bisa disembuhkan Atau tidak Tanda kutip Karena ini bukan penyakit Maka kata sembuhkan Itu salah sebetulnya ya Bisa dipulihkan tidak Bisa dipulihkan tidak Nah seperti kita lihat Anak-anak ini sudah pulih Karena ciri autisme itu Autisme mempunyai Tiga gejala inti Yaitu satu Gangguan perkembangan Dalam bidang komunikasi Dimana anak-anak ini Tidak bisa bicara Bicaranya terlambat Begitu Ada 10% dari mereka Sama sekali Gak bicara sampai dewasa Itu gangguan pertama Gangguan kedua Sosialisasi Sosialisasinya sulit sekali Anak-anak ini Ketiga perilaku Perilakunya seenaknya sendiri Gak bisa diatur Hiperaktif Aneh-aneh Kadang-kadang Jadi Tiga gejala inti itu Ada pada anak-anak ini Nanti Anda jelaskan ya Bagaimana masyarakat harus bersikap Ketika Menghadapi Anak-anak Dengan autisme ini ya Tapi Saya kembali ke Janssen dulu Nah katanya Janssen punya Keistimewaan Bisa Tahu hari-hari Pada tanggal-tanggal Tertentu ya Betul Janssen Saya coba tes boleh Yes 28 Oktober 1928 Atau hari Sumpah Pemuda Itu jatuh pada hari Kita Kita hitung ya 28 Oktober 1928 Kalau gak salah Hari Minggu Betul Saya udah browsing dulu Jadi ini terakhir ini Bukan saya lebih pinter Tapi saya udah Ngintip Kalau tanggal 26 Desember Tahun 2004 Pada saat tsunami Itu terjadi pada Atau jatuh pada hari apa 26 Desember 2004 Minggu Betul lagi Saya gak nanya lagi Karena belum browsing lagi Iya Baik Pak Anton Dan Ibu Ermi Melihat perkembangan Janssen seperti ini Apa harapan Anda pada Janssen Ya tentu Sebagai orang tua Kami yang berharap Janssen pertama Bisa mandiri Gitu kan Tidak membabani Orang tua Maupun masyarakat Nah oleh karena itu Ya kami bekali Dengan pengetahuan Apa yang bisa kami kerjakan Kami lakukan Dan kami percaya Kalau kita melakukan Bagian kita Yang bagian yang Tidak bisa kita lakukan Itu yang Bagiannya Tuhan Tuhan Baik Menarik Baik Janssen Terima kasih banyak ya Sudah hadir di acara Geek Andy Terima kasih juga Pak Anton Ibu Ermi Sudah mau berbagi Dan Anak-anak penyandang Autisme ini Ternyata membentuk Sebuah grup band Dan mereka sudah biasa Pentas di berbagai acara Siapa mereka Dan bagaimana mereka Bermusik Ikuti terus Geek Andy Ini adalah semua Anggota Grup band apa I'm Star Band Baik Bayangkan Anggota bandnya Aja kagum Sekali Sampai jumpa di video